. Rusia uji 3 pesawat tempur pengebom Su-34 MM2 di medan perang Ukraina. Rusia sedang menguji coba 3 unit pesawat tempur pengebom Su-34 fullback versi terbaru yang sudah diupgrade yaitu desain versi M dan versi M2. Pengiriman 3 unit pesawat tempur pengebom dari pabrik Novosibirsek, bagian dari grup UAC, dilakukan pada tanggal 29 Desember tahun 2022. Pesawat Su-34 versi M dan M2 telah ditingkatkan jangkauan persenjataan yang dimiliki. Pesawat ini sudah dipersenjatai dengan rudal jelajah penghindar radar KH-101 dan KH-102 dengan jangkauan serangan diperkirakan antara 3.500 dan 5.500 km. Termasuk potensi kemampuan serang udara ke udara Su-34M juga telah ditingkatkan melalui persenjataan tambahan dengan rudal R-27ER dan R-77. Ketiga pesawat tempur pengebom ini dibangun pada tahun 2022 dan sudah dikirim ke medan perang Ukraina. Sumber Rusia mengklaim bahwa hampir semua avionik pesawat tempur pengebom Su-34M dan M2 telah diganti dengan versi baru. Ini termasuk peningkatan signifikan pada radar, komunikasi, dan sistem pengendalian tembakan. Varian baru akan hadir dengan antarmuka khusus untuk tiga jenis sensor berbeda untuk mencapai kesadaran situasional maksimum. Ini termasuk pot UKRRT yang membawa tindakan pencarian elektronik, UKROI adalah kamera, dan UKRRL, yang mengintegrasikan radar aperture sintetis. Dikutip dari laman Bulgarian Militari, Senin, tanggal 9 Januari tahun 2023, dari tahun 2020 hingga hari ini, pasukan Dirgantara Rusia mengoperasikan 14 pesawat tempur pengebom Su-34 yang sudah diperbarui. Pengiriman tiga unit Su-34M dan M2 ini merupakan bagian dari gelombang ketiga untuk tahun 2022 dan gelombang keempat sejak tahun 2020, dari total 76 versi M dan versi M2 yang dipesan. Terima kasih telah menonton!